hai oke sebelum masuk ke inti videonya gue mau aku mau ini apa mau kasih tahu kalau aku mau buat seri konten terbaru di channel ku jangan lebih bawah ini yaitu ada banyak yang pertama ini ada di siangat aku mengutarakan pendapat pendapatku sebagai otaku ya bagai penonton anime penikman anime otaku bisa dibilang lah ya Oh buat dijadikan suatu pembahasan video di YouTube ya aku nggak ambil acen aku nggak ambil apa-apa aku cuma mau mengutarakan pendapatku di sosial media sudah nanti komparasi semuanya kayak lima karakter kuat di One Piece atau di Naruto di di Blitz di fairytale dan lain-lain lah pokoknya lah headline news itu apa ya kayak memberitahukan pengumuman atau info-info terkait di pekan ini ya mungkin Senin besok mungkin aku akan ini apa upload headline news dan itu aku sepekan itu ada tiga video yang pertama ada di hari Senin headline news terus di hari Rabu atau gue hari Kamis ya di Rabu hari Kamis itu komparasi dan juga buat diskusi yang kan di hari Sabtu ya itu aja ya guys ya itu beruntung kali ini ya langsung aja kita mulai ke ini videonya kalau maafin juga kalau video ini jelek karena gue seadanya aja ya ya langsung aja ke ini videonya okrosomerson kembali di nabububah dan kali ini kalian tahu lah kalau ini holiday season holiday season nggak tahu holiday season apa ya pokoknya akhir tahun aku nggak mau membahas yang berat-berat dulu aku mau membahas yang simpel-simpel dulu yang ya pokoknya enteng lah bagiku untuk membahas suatu anime ya yaitu komparasi ini buat membahas komparasi anime terbaik ya enggak terbaiklah apa namanya ya aku masih aku nggak seseorang yang bisa menilai anime itu baik itu buruk atau mengecewakan itu apa ya tapi kalian percayalah semua kita sepakat kita sepakat kalau anime terbalik di season ini di tahun ini adalah exam ya kalau kalian tahu kalian nonton exam bagus banget itu pokoknya udah bagus kita nilai lagi kerani wajib nonton itu exam ya sebagai selain anime terbaik di 2021 itu aku udah mengambil 4-4 anime terkontrofisial ter breakout yang kecah banget yang mengecewakan dan juga yang Android Oke tanpa berhenti lagi jangan lupa like share dan subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini terus jangan lupa follow Instagram nabububah sebagai sama otaku sebagai sama pencinta aninglah mari kita saling berbagi sempat tapi ingat jangan sampai saling bersebut doko performa sebagai penikmat dalam sesi komporasi nikmat Oke yang pertama ada anime yang terkontrofisial yaitu ada juaranya itu Kearu ya kalau misalnya Kearu terus ada Kimetsu no Yaiba yang terbaru itu istrinya siapa itu aku lupa nonton ya itu yang yang terbaru itu pokoknya si Mauksin atau siapa itu punya istri 3 terus buat penamaan artnya tempatnya itu banget gitulah terus apanya itu terus ada ceplas-ceplas sana sini ya paling kandidat kandidat yang paling memumpuni itu kayaknya si Kearu kayak akhirnya itu masuk banget tuh ya kontrofisial banget akhirnya masuk banget terus di posisi ketiga ada si Ngetekon Titan yang Mapa kata itu menggarapnya itu jenisnya kurang bagus memaki-maki itu fan-fan base-fandomnya Attack on Titan itu menyerang stafnya sih Mapa ini terus enggak disitu aja di bulan April 2021 ya itu fan-fan kishingi jenisnya kira-kira jenisnya atau Attack on Titan itu rasa banget sama endingnya yang digadang-gadang ending terbaik gitu baik endingnya yang sudah berteori-teori makanya gitu jelek bahkan ada yang berkompetisi membuat ending-endingnya sendiri studio studio kecil-kecilan yang pengen membuat ending Attack on Titan sendiri ya sampai lanjut aja ke yang kedua yang kedua ada seri yang pucah banget breakout banget di tahun ini siapa lagi kalau bukan Tokyo Revenger ya aku pernah tahu sih 2020 kalau misalnya itu aku baca itu ada Tokyo Tokyo apa kirain Tokyo Ghoul eh mana Tokyo Tokyo Revenger atau apa itu aku nonton masih biasa-biasa aja waktu itu orang-orang yang pada enggak ngerti apa kabarnya enggak ke notice semuanya tapi begitu animenya tayang di Indonesia itu mudahnya enggak karuan gitu loh lebih banget pokoknya Attack on Titan lah eh Attack on Titan apa si inilah siapa Tokyo Revenger pokoknya Tokyo Revenger locak banget tahun ini manganya aja copy manganya aja udah ngalahin Attack on Titan ini Tokyo Revenger udah terkenal semuanya person YouTube ada tiktok ada social media di mana pun itu ada semuanya bahkan manganya bahkan eh sekarang channel yang bahasa anime anime gitu sekarang ya kebanyakan ya spoiler-spoiler anime ini Tokyo Revenger aku pernah nemu itu salah satu YouTube channel YouTube membahas tentang manganya si Tokyo Revenger yuk kenapa ya semua orang nyarinya di ini YouTube ya pembahasan-pembahasan gitu ya nggak cari sendirilah biar animenya cepet rilis gitu ya biasanya kan tapi kalau mangga sih kayaknya nggak terpengaruh sama anime gue tahu lah pokoknya Tokyo Revenger Revenger terpecah di dalam ini ya mungkin ada satu lagi nih aku aku ngikutin cuma bentar banget aku ngikutin sampai teleportasi bencana teleportasi lapas atau apa itulah iya itu Musoko Tensei itu garapan dari tiga studio atau dua begitu diadaptasikan jadi anime dibuat dengan nggak tanggung-tanggung hasilnya pun juga sangat memuaskan cuman lah ini dari sudut pandangku itu kalah sama Tokyo Revenger karena Tokyo Revenger itu mana ya Vendomnya itu besok banget tapi buat si Musoko Tensei baguslah masih ada ecic-ecicnya aku nonton ini episode terakhirnya udah nonton episode terakhirnya itu besok banget banget ya oke kita lanjut ke kedua ketiga Oke kita udah masuk ke tiga anime yang paling mengecewakan ya ada kandidat dua kandidat lah kayaknya lah eh satu satu kandidat yang paling mengumungkinkan banget itu suhlazono valgray atau gak salah namanya itu record of Ragnarok itu aku nonton sampai Adam doang itu gak sampai si Poseidon lawan siapa itu lupa aku lah pokoknya itu pecah banget nih kalian tahu lah grafiknya itu pecah banget sampai aku 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 pun mau nonton aku sampai aku kan baca ininya baca baca manganya gitu kan aku baca manganya si Sumatsuno Valkyrie record of Ragnarok aku liat bagus banget sih kayaknya bagus ini Sumatsuno Valkyrie katanya mau tayang ini 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 sampai aku beli langganan Netflix itu cuma buat si record of Ragnarok Sumatsuno Valkyrie ini eh pas aku liat puton kan aku liat disatunya pocah banget apalagi pas pertarungan Adam yang tersebut burik banget lah pokoknya studio ini apa itu lupa aku tujuunya pokoknya gilek tapi buat eh ininya buat apa kalau ceritanya sih terus pokoknya aku suka paling itu episode Adam lawan Zeus manusia lawan juga paling best pokoknya Oke ini yang keempat yang keempat itu anming yang terakhiri terandreed yang episode awalnya itu awal-awalnya animenya itu apa ya susah di ini enggak terhebat enggak hai banget lah pokoknya lah pokoknya fandomnya dikit tapi semakin menengah semakin mundur gitu banyak ya ada pembahasannya yang bahas itu langsung banyak kan gitu kayak orang-orang yang mau nonton itu katanya bagus gitu kan langsung nonton lah eh dan bagus dong terus ya gitulah pokoknya dari awal sampai akhir dari awal nol ketika makna kehidupan kita kita kalau mau berusaha mau bekerja mau ini mau usaha buat mode ga usaha kita mulai dari nol itu seperti anime ini aku rangkum ini ada dua anime sih kalau enggak salah itu apa ya vanitas nocarte sama ini ya setunya lupa pokoknya alisannya itu aja vanitas nocarte itu hebat banget itu apa belakang-belakangnya hebat itu season 2 bakalnya kayak eh bukaknya udah bener-bener udah terwilis trailnya vanitas nocarte tabelnya itu enggak tahu lah ini apaan nih manusia kok kok suka jadi vampir gitu kan vanitas nocarte kalian tahu lah kalau vanitas nocarte itu banyak yang yang udah ada anime bergenre apa genre vampir gitu-gitu ya kayaknya warna serap warna serapnya ternyata ternyata itu sama tapi itu 2001 2017 ke bawah itu aku belum jadi otaku waktu itu aku masih nonton anime sedikit veritel doang malah-malah menceritakan masa hidupku masa-masa aku ingin menjadi otaku ya iyalah pokoknya vanitas nocarte itu bagus banget buat kalian pencinta anime vampir tapi saran aku sih kalau anime vampir warna serap itu aja aku mau sampaikan kali ini ya sorry maaf kalau ada salah kata dan juga pencahanya yang kurang bagus saunya juga kurang bagus karena aku nggak pakai mic aku pakai HP kayaknya aku nggak ngijini kayak sambung-sambungin terus kasih lagu doang kayaknya ya itu aku berpenampilan apa adanya daripada kamu atau kalian punya HP HPnya itu biasa aja tapi kalian maksimalkan bikin intro bikin intro bikin intro bagus-bagus td3d semen file tidak usah nggak usah gitu kalian cuma ini aja cuma HP pasang kamera set edit pakai kinemaster juga boleh apa-apa pun juga boleh ini aku kayaknya ngedrinya pakai kinemaster deh ada logonya kinemaster nanti di sini ya kayaknya sini atau ke sini nanti ada ada logonya kinemaster ya kenapa kalian pakai kinemaster mod-mod HPK apaan itulah nggak peduli aku aku lebih suka original daripada bacakan gitu aja ya aku biasanya nonton anew bacakan sih kalau nggak ada kalau nggak ada kalau nggak ada di ininya nanti biasanya itu ya ya gitulah pokoknya aku berpenampilan apa adanya aku aku juga Hai maur manusia biasa ya orang kaya cuman ini gue cuma pakai ini doang pakai kaosnya nggak berkas kotang atau apa ya di dalam nggak ada di doang gini udah terus habis juga saya kecekan belum cukur belum potong or decision muka juga pas-pasan dompet juga pas-pasan gitu Hai bayang-bayang Oh iya udah lah mungkin sudah jawab video kali ini jangan lupa like share dan subscribe kalau kalian subscribe channel ini jangan lupa follow IG Nabil babak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.